Ya, selamat jumpa lagi para investor saham yang budiman. Ketemu saya Budi Setianto, kreator Easy Stock, aplikasi untuk menghitung nilai wajar saham yang bisa didownload di Google Play Store. Hari ini saya akan membahas belajar saham untuk trik window dressing bank capital. Bank capital ini termasuk bank digital atau saham-saham teknologi yang tahun lalu itu naik luar biasa. Bank digital memang bukan yang termasuk yang luar biasa naiknya. Dia naiknya cuma 35 persen. Tapi dia naiknya dalam satu bulan. Nanti di berikutnya kita akan banyak belajar tentang window dressing di beberapa saham ini. Ini totalnya ada bagian yang mencetak atau terbangnya nggak terlalu tinggi ya. Yang tinggi itu bisa sampai sekian ratus persen lah. Sekian ada yang sampai ribu persen gitu. Nah itu saham-saham yang termasuk saham-saham teknologi lah gitu. Nah ini kita lihat dulu deh. Kita lihat saham-saham bank capital. Satu bulan naik 30 persen sampai yang nggak mau sebetulnya. Itu naik dari bulan dua itu tahun lalu. Ini bakal naik nggak di bulan dua? Seperti yang kemarin gitu. Nah itu kan naiknya diikuti dengan volume perdagang yang sebetulnya nggak besar. Itu sahamnya kebanyakan tidur sih emang. Nah kita lihat nih. Ada kategori sahamnya saham gorengan bukan. Nah volumenya naik secara drastis ya karena itu sebelumnya tidur ya sahamnya. Saham lapis kedua atau ketiga jelas sahamnya lah saham lapis ketiga. Berikut yang disebut apa naiknya secara fundamental atau bukan. Kita akan kupas sisi fundamental. Di mana window dressingnya? Yang berikutnya adalah kapitalisasi kecil. Nah kita lihat yang disebut kapitalisasi kecil berapa. Karena kalau bank itu rata-rata besar semua kapitalisasinya. Karena kapitalisasi itu jumlah saham beredar rata-rata itu miliaran saham yang beredar dan dikalikan dengan harga saham saat itu. Nah saham saat sebelum naik atau sudah naik gitu. Oke biaya harusnya sebelum naik dia kita ngitungnya kan gitu. Oke sekarang kita lihat bank kapital. Nah ini kita lihat dari sisi earning. Earning itu ada yang anomali di sini. Pendapatan bunga itu 600 ini dalam juta ya 658 miliar ya gitu ya. Pendapatan bunga karena dalam juta rupiah. Tetapi pendapatan bunga bersih itu minus. Artinya interest income lebih kecil dari interest expenses itu minus. Tetapi ternyata penjualan atau laba bersihnya itu mencetak laba sekitar 20 miliar. Iya kan 20 miliar. Luar biasa. Sedangkan ininya gross profitnya negatif atau divisit sedangkan laba bersihnya positif 20 miliar. Nah ini yang kita lihat di sini nih. Pendapatan lain-lain ini apa aja ini? Ini bukan pendapatan bunga. Pendapatan lain-lain. Kalau Anda punya laporan long form Anda akan lihat auditor's note Anda periksa. di auditor's note itu lainnya itu enggak di ini nih. Pendapatan administrasi oke. Enggak make sense. Saya kecil. Jasa transfer dana oke. Pendapatan denda pokok dan lain-lain. Ini yang besar 632. Kalau 632 dibiayakan ini kan jadi negatif. Ini cuma 20 miliar. Ini pendapatan denda pokok dan bunga oke. Ini pendapatannya memang pendapatan rutinnya rutinnya bank ya. Enggak apa-apa. Tapi yang di sini lainnya. Ini kan enggak diperjelas di sini. Terus yang berikutnya. Apa kelemahannya? Ini kalau dilihat ini kan kredit bermasalah nih. Non-performing loan-nya itu. Itu tinggi sekali. Di sini. Di sini kalau Anda lihat ini perbandingannya luar biasa. Masa hampir 50-50 dari yang lain yang lancar sekitar 2,4 yang enggak lancar sekitar berapa tuh. Itu yang enggak lancar itu sekitar 2 miliar gitu. Kan jauh banget gitu. Apa rasionya itu terlalu kebanyakan yang macet namanya. Begitu kan. Oke berikutnya kita lihat ini perhitungan dari Easy Stock ya. Perhitungan dari Easy Stock. Kalau di Easy Stock bisa dilihat juga sih. Anda bisa buka itu. Di Easy Stock. Anda lihat baca di sini. Bank Capital. Q2 2021. Ini intrinsic value negatif semua. Sekarang kita pakai yang terbaru ya. Q3. Kebandingan Q3 sama Q4 2020. Ini dari sini aja ya. Kalau kita lihat free cash flow-nya. Kenapa dia negatif? Gampang. Ini lihat net income. Dikurangin capital expenditure. Nah ada pendapatan lain-lain. Yang tadi saya bilang. Kalau pendapatannya dikurangin yang ini ya. Dikurangin 632. Ya sudah pasti negatif dia. Dia pasti negatif. Cash flow-nya. Sekarang kita lihat balance sheet-nya. Balance sheet-nya net current asset yang kita buat. Total asset ya. Harus net current asset-nya. Itu 16,7. Dibandingkan dengan hutang ya. Hutang yang enggak pendek. Kalau bank kan total hutang. Anggap aja ini. Minus 20 miliar ya. 20 miliar ya. 1, 2, 3. 20 triliun. 1, 2, 3, 4. 20 triliun ya. Hutangnya 20 triliun. Iya kan? Kalau dia dibandingkan dengan net current asset ya. Berarti negatif 4 triliun ya. Di sini. Nah cash flow-nya negatif 700 miliar. Karena ada pendapatan yang lain-lain. Berarti ini negatif hitungannya. Nah oke. Kita lihat di tahun sebelumnya. Free cash flow-nya enggak negatif ya. Positif. Tetapi di sini net current asset-nya tetap jomblang. Di sini net current asset-nya 7 triliun. 7,2 triliun. Eh sorry. Ini 7 triliun. Ya ini negatif. Ini kan beda-beda nih antara ini. Net current asset 7, sekian. Hutangnya 18,5. Nah itu negatif. Nah coba kita lihat lagi berikutnya. Ratio. Return equity-nya cuma tahun 2020 lebih bagus. Tahun ini misalnya kuartal ketiga 2021 itu di bawah 2%. Dead equity-nya tinggi banget. Profit margin memang kecil. Iya kan? Booking capital negatif. Market cap-nya ya bener lah. Turun. Nah ini berat gitu. Sorry. Nah ini berat untuk untuk di apa dilihat apakah sahamnya punya prospect. Kalau dilihat dari sini ini jelas habis itu dia enggak akan naik lagi. Ini turun lagi. Ini window dressing-nya seperti itu. dibilang laba. Dia kan pasti bilang reportnya laba. 20 miliar. Nah tetapi dia turunnya apa naiknya itu memang sebetulnya dia dia pakai laporan Q Q4 2020 karena laporan Q4 2020 itu kan closing-nya 31 Desember. Ini kan dia naik itu mulai dari Februari ya. Dia mulai naik Februari terus turun terus flat 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 gitu kan. Nah ini kalau dilihat laporan keuangan Q4 2020 itu juga negatif juga valuasinya. Nah ini ada buku yang mau keluar ini sedang kami tulis nanti Anda bisa search di Google Playbook atau di gargrammediate.com judulnya saham teknologi yang terbang tinggi di tahun 2021 wajar atau window dressing berapa nilai wajarnya menurut rumusnya Benjamin Graham. Begitu. Jadi sekian saudara-saudara nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.